Intro Seperti inilah keseharian Wisnu Widodo warga desa Gandu Kepuh kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponoroko yang mengalami kesulitan untuk sekedar masuk rumahnya sendiri. Ini lantaran jalan di depan rumahnya telah dikepung pagar tembok yang dibangun oleh tetangganya sendiri, hal itu dikarenakan sang tetangga mengklaim jalan tersebut adalah tanah miliknya. Bahkan pria yang berprofesi sebagai tukang pijat ini setiap hari harus menggunakan kursi sebagai alat bantu untuk melompat pagar tembok setinggi 1,5 meter agar bisa masuk rumahnya sendiri. Sementara pagar tembok ini dibangun oleh tetangganya Mistun sejak tahun 2017 silap. Upaya mediasi mulai tingkat lingkungan desa hingga pengadilan telah dilakukan. Bahkan pihak pengadilan telah memputuskan jika lahan tersebut merupakan jalan desa. Sehingga pagar tembok itu harus dibongkar. Namun pemilik temboknya mengklaim jika jalan desa itu masih miliknya sehingga tidak mau membongkar pagar tersebut. Bapak, kesulitan sekali kalau mau ke rumah ya Pak? Ya, sangat kesulitan. Tingkat lingkungan sudah, desa sudah. Dulu juga mendatangkan Pak Jamat, Pak Kapolsek, Dari Kuramil. Tapi nggak selesai ya Pak? Terus ke kantor BPN. Terus yang akhir-akhir ini di pengadilan. Terus sidang, 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 sidang. Sidang pengadilan memputuskan menangnya itu di jalan. Ini nggak jalan. Sementara atas polemik ini, Wisnu Widodo berharap kepada pemerintah daerah dapat membantunya agar ia bersama keluarganya dapat melewati jalan tersebut. Dari Poneroko, Sumarno, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.